Sampai jumpa di video selanjutnya 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 yang pertama kita klik potongannya disini teman-teman bisa tambahkan animasi Oke jadi posisi kuning seperti ini artinya sudah kita beri animasi yaitu animasi di sini ada tiga pilihan yang mana di sini ada bagian kombo ada bagian out dan ada bagian in Nah untuk animasinya di sini berada di bagian kombo ya Oke kita cek di bagian kombo untuk yang pertama di sini bisa kita cek di sini adalah di story rig ya di story rig di sini teman-teman bisa gunakan untuk potongan yang pertama Oke jadi di sini yang kedua kita masuk di bagian panrik ya di bagian panrik itu berada di bagian ujung ya teman-teman itu foto yang kedua foto yang ketiga di sini menggunakan sama seperti yang pertama ya menggunakan di story rig ya oke untuk foto yang keempat di sini nah sama menggunakan pan live ya yang kedua tadi Oke untuk selanjutnya menggunakan jum 1 ya teman-teman jum 1 tetap menggunakan jum 1 ya tetap jum 1 kita geser Oke di sini juga memasuki jum 2 ya teman-teman jadi seperti ini tetap jum 1 jum 1 dan jum 1 ya Oke dan untuk sampai akhir teman-teman untuk efek yang oke yang biru-biru seperti ini itu berada di bagian kita cek ya berada di bagian dream ya jadi diskobal ya teman-teman untuk efek yang biru yang seperti ini ya teman-teman oke pastikan ketika teman-teman masuk di sini harus datanya harus aktif ya agar untuk efeknya itu akan terbuka ya jadi untuk efek yang biru bisa kita ambil di bagian dream jadi di sini teman-teman bisa dapatkan untuk efeknya yaitu efek diskobal ya jadi efeknya seperti ini Oke lanjut untuk efek yang di bagian teman-teman sini itu berada di bagian efek Aura ya tetap di bagian dream ya teman-teman jadi di bagian efek Aura nah jadi efek Aura di sini oke untuk selanjutnya di sini untuk efek yang posisi seperti ini kutih garis kita pilih di bagian party ya teman-teman Oke di bagian party nah oke untuk efeknya ini adalah efek random grafik ya teman-teman bisa di klik saja random grafik Oke kita lanjut ya untuk efeknya oke untuk efek yang bintang seperti ini jadi kita cek ya ini tetap sama ya di bagian dream ini bagian dream jadi untuk efeknya itu adalah efeknya adalah Milky Way ya Milky Way disini Milky Way seperti ini Oke teman-teman juga bisa disesuaikan untuk efeknya teman-teman bisa diperpendek ataupun diperpanjang ya jadi tinggal kita tekan saja efeknya seperti ini nah teman-teman bisa dikurang ataupun diperpanjang nah oke jadi untuk efek yang foto menjadi empat seperti ini ini kita klik di bagian efek ya kita klik bagian efek nah untuk efek yang empat seperti itu jadi disini tuh di bagian split ya teman-teman di bagian efek menu split Nah jadi untuk yang bukan empat ya teman-teman 9 ya jadi ini ya untuk efeknya di bagian split split dan muka efeknya adalah ini oke untuk lanjut ya jadi disini untuk bingkai warna-warni disini teman-teman juga bisa dapatkan di bagian efek yaitu di bagian frame ya teman-teman di bagian frame oke disini teman-teman bisa pilih di bagian efek LED ya jadi di bagian efek light nah disini ini adalah bingkai warna-warni yang berada di samping ya teman-teman oke jadi bingkai warna-warni disini oke seperti ini oke lanjut untuk disini ya yang keempat tadi di bagian split nah oke sudah selesai ya untuk efeknya untuk animasinya sudah admin jelaskan tadi di awal ya jadi peranimasi oke baik langsung aja kita cek untuk hasil editan kita ya jadi teman-teman bisa untuk pemula cukup mudah ya oke coba kita cek untuk hasil editan kita oke nah setelah selesai teman-teman bisa klik saja bagian watermark di bagian belakang kita bisa hilangkan untuk watermark dari aplikasi capcut ini dengan cara kita klik saja bagian belakang disini ini teman-teman bisa pilih saja untuk hapus noga setelah seperti ini teman-teman bisa klik saja bagian pojok sebelah kanan atas untuk menyimpan di galeri kita ya jadi disini langsung kita pilih ekspor nah oke untuk editing seperti ini ini yang lagi viral juga di aplikasi tiktok ya tetapi teman-teman juga bisa share saja ke Facebook, WhatsApp ataupun Instagram ya tentunya oke jadi buat teman-teman yang mungkin hobi bermain tiktok ya editing-editing seperti ini itu itu adalah akan menambah followers ataupun menambah like ya untuk di aplikasi tiktok yang buat teman-teman yang hobi bermain tiktok ya pastinya tidak asing ya untuk tutorial seperti ini nah oke disini juga bisa langsung kita share saja ke aplikasi tiktok dan setelah selesai seperti ini nah disini kita klik saja bagian down dan kita bisa masuk di bagian video ya oke oke kita keluar dan kita bisa masuk di bagian video dan disini teman-teman bisa tentukan untuk lihat untuk editannya itu berada di posisi pertama oke posisi pertama ya coba kita cek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini Oke selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh